...studios untuk community, untuk cash dan tiga-tiga musik Dengan adanya album ini sebenernya seru karena Ditangah, kita kan dikumpul zaman digital ya Tapi yang harus ditatap ada album fisik Yaitu, kalau buat fans, saya juga Koleksi rilisan fisik itu Apa ya, jadi sebuah collectible item sih Dan dengan The Massive ada di dalam mobil Asini juga gila, senang banget Karena jujur untuk membuat satu library itu tidak mudah Tapi karena memang udah deadline Akhirnya mau gak mau dia harus menjemput inspirasi Jadi gak bisa menunggu Akhirnya mau gak mau natak tilas Jadi dulu tuh sering banget naik bis bedroom ini Dari Jeladuk sampai Blok M Nah saat itu memang sengaja datang ke Blok M Merhatiin orang, lalu berlalu lala Terus ada yang... Ada yang apa... Marah-marah, ada yang... Gantengan, ada yang... Akhirnya tiba-tiba langsung terintas lirik dan notasi lagu Doa Di Blok M Terus cuma duduk aja sih ngeliat orang balik balik Terus akhirnya ke orang lagu Doa Boleh cerita ini... Karena liriknya dalam banget sebenarnya Rian ya Kemudian... Ehm... Falsitonya Rian disitu juga bener-bener Lumayan ngeri sih sebenarnya Rian Karena beberapa... Dua baris awapun Rian udah falsitonya Gak siap banget disitu Boleh cerita seperti apa? Dan liriknya cerita tentang apa sih Rian? Sebenarnya... Ehm... Lagu itu adalah lagu yang diambil dari doa-doa yang sering aku mencapai ketika sholat Atau minimal setelah... Ehm... Apa... Sholat itu bisa diputar lagunya karena rakyat itu bisa sambil berdoa juga Dan... Isinya juga doa-doa baik semua Doa-doa kita... Memohon ampun... Apa... Ehm... Dosa lahir batin kita di... Di... Apa... Diampuni dosa orang tua kita Memohon riski Memohon apa... Memohon... Memohon ilmu yang banyak untuk kita bisa Ehm... Menjadi saksa... Apa... Menjadi sarana kita untuk beribadah kepada Tuhan Nama Esa Jadi... Sebenarnya lagu itu emang berisi Doa-doa yang doa-doa baik Yang memang sering... Aku pajakkan ketika sholat gitu Ketika bikin lagu itu memang ini udah dikonsekin untuk jadi duel? Atau kayak gimana? Ya... Nah... Jadi awalnya emang sebenarnya Hanya renasif aja awalnya Tapi... Ehm... Waktu itu Ibu Acit ngasih Ehm... Apa... Ehm... Masukan Bagaimana kalau... Ehm... Shakira ikut bernyanyi di sini Terus kita mikir Awalnya cocok aja Tapi pas... Dicoba Ternyata malah jadi ada warna baru lagi Di... Apa... Di... Muziki renasif dan Karena tiba suaranya Shakira kan Dia... Pop R&B ya Jadi... Untuk masuk ke The Masif tuh kayaknya Kita mikirnya bakal... Pas lah ya gitu Tapi ternyata saat... Dan workshopnya udah seru Jadi karena... Shakira masih... Sekolah Jadi Shakira ini umurnya masih 16 tahun ya Beda 2 tahun sama ada Masif Kita 18 tahun Hahaha... Jadi... 18 tahun yang lalu Jadi... Hidurnya umurnya setengah hangat Masif nih Ya... Jadi kita berusaha untuk... Ngeblend sama Shakira dan memang... Alhamdulillah Shakira membuat kita jadi... Ternyata lebih muda ya Ya... Dan... Sebenernya memang... Di arah sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya... Persaingan ya dong Menurut kita musisi itu harusnya berlaborasi dan... Ehm... Ketika... Shakira... Mengisi suara di lagu doa Ternyata... Umur tidak jadi masalah Walaupun umurnya Shakira itu setengahnya di Masif Tapi ternyata... Rian disitu jadi... Seperti 18 tahun ya Gitu... Hahaha...